Intro Sekarang waktu haram, kenapa saya tulis haram? Supaya kita langsung mengenal bahwasannya waktu-waktu ini adalah Berdosa jika dikerjakan, mengerjakan sholat di waktu ini Ada pun sebenarnya Ini adalah makruh tahrim Bukan haram Jadi sholat di waktu ini Dia dapat hukum makruh tahrim Apa bedanya dengan makruh biasa? Makruh itu ada dua Makruh tanzih dan makruh tahrim Apa itu makruh tanzih? Makruh tanzih itu makruh yang kemakruhannya itu ringan Larangannya tidak tegas Sehingga orang yang mengerjakannya tidak mendapatkan dosa Tapi orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala Seperti rumus picih Yang kita ketahui Sedangkan makruh tahrim Larangannya tegas Orang yang mengerjakannya Berdosa Jadi mengerjakan sholat Di waktu lima ini Dia mendapatkan dosa Lantas apa bedanya dengan haram? Kalau seperti itu Kalau haram Ini Larangannya tegas Apa yang membedakan dengan makruh tahrim Adalah dari segi dalilnya Kalau makruh tahrim Dalilnya itu tidak kot'i Tidak jelas Akan tetapi Ada takwil Dari hadis tersebut Bisa ditakwilkan hadisnya Sedangkan keharaman Haram Ini Dalilnya Jelas Kot'i Seperti Larangan Minum Khomer Larangan Berzina Larangan Riba Itu tegas dalam Al-Quran dalam hadis Sedangkan makruh tahrim Larangannya tegas Tapi Dalilnya ini Bisa Ada takwilnya Mafum Jadi ini maksudnya adalah Waktu-waktu yang makruh Dikerjakan Hanya saja makruh nyatahrim Maksudnya tadi sebelumnya saya sebut Haram Biar kita tidak mengerjakan Mafum ya Lantas sholat apa saja yang tidak diperbolehkan di lima waktu ini Ini tidak semua sholat Hanya dua sholat saja yang tidak diperbolehkan di waktu ini Sholat apa saja Sholat Sunnah mutlak Apa itu sholat sunnah mutlak Sholat sunnah yang Ya saya pengen sholat saja Puasa Ada puasa Senin Ini bukan puasa mutlak Ini bukan puasa mutlak Ada puasa kamis Ini bukan puasa sunnah mutlak Yang namanya puasa Kamis Sepuluh muharam Bukan puasa sunnah mutlak Tapi puasa Sepuluh muharam Begitu juga dengan sholat Sholat hajat Bukan sunnah mutlak Tapi benar-benar tidak ada alasan Ah pengen sholat saja Nah haram Atau makruh Dikerjakan di lima waktu ini Yang kedua Sholat yang mempunyai sebab Tapi sebabnya itu di akhir Bukan di awal Apa saja yang di awal contohnya Seperti sholat gerhana Gerhananya ada Gerhana bulan Atau Gerhana matahari Ada nih gerhananya Baru kita sholat Boleh tidak Di waktu lima ini Boleh Karena alasannya Di awal Ada alasan Baru dia sholat Sholat jenjah Boleh enggak Boleh Karena alasannya di Awal Ada yang mati Maka kita sholat mayat Sholat hajat Tidak boleh Karena alasannya Di akhir Sholat tobat Enggak boleh Walaupun dosanya sebenarnya Ada Cuman dia Untuk mendapatkan ampunan Ampunannya di Akhir Mahfum ya Jadi tidak semua sholat Apalagi Sholat tahiyatul masjid Boleh tidak Boleh Karena kita masuk ke masjid Berarti Alasannya di Awal Sholat syukur wudhu Boleh Setelah kita wudhu Kemudian kita sholat Boleh Boleh Karena alasannya di Awal Jadi tidak semua sholat Yang haram Dikerjakan di waktu lima ini Kita biasa Kobliyah subuh Kemudian pada saat itu Tidak kobliyah Karena keburu komat Makruh kita Sholat sunnah Padahal sholat jamaah Sedang dilakukan Kita langsung ikut Sholat berjamaah Kecuali bagi wanita Yang sholat di rumah Silahkan Bagi laki-laki Kalau keburu komat Langsung ikut jamaah Nah pada saat itu Dia keburu komat Kemudian sholat subuh Setelah sholat subuh Dia sholat Namanya sholat kobliyah Subuh Boleh tidak Boleh Karena alasannya Sudah ada Jadi waktu kobliyah itu Adalah ketika masuk Waktu sholat Kapan waktu sholat subuh Terbitnya Fajar sodik Sampai Habisnya waktu sholat Yaitu terbit Matahari Selagi waktu itu ada Masih bisa diperbolehkan Kobliyah subuh Walaupun dikerjakan Setelah sholat Tapi tetap niatnya Kobliyah subuh Ada di dalam Di dalam fatulmu ini Jadi tidak usah ragu Ini ilmu Hanya saja Kalau kita dikerjakan Di depan orang-orang umum Orang-orang yang Nggak ngerti Yang nggak belajar Kita disangka Ini nggak ngerti nih Nggak ada Badiah subuh Eh memang saya tidak sholat Badiah subuh Kalau mengerjakan Badiah subuh Jatuhnya Makruh Atau haram Makruh tahrim tadi Tapi kalau kita Mengerjakan Kobliyah subuh Boleh saja Sholat kodok Boleh Karena alasannya Meninggalkan sholat Sebelumnya Alasannya di awal Bukan Di akhir Faham sampai sini Lima waktu itu Apa saja Pertama Ketika matahari Di tengah Matahari ketika Di tengah nih Ketika kita keluar Panas-panas Kiri kanan Depan belakang Nggak ada bayangan Itulah waktu Haram Disitu Matahari tergelincir Ke Barat Ada bayangan sedikit Itu sudah masuk Waktu Zuhur Jadi berapa menit Kira-kira Ya guru saya mengatakan Sebentar ya Paling lima atau sepuluh menit Tapi kalau bagi yang hati-hati Saya Pribadi Biasanya kalau sholat duha Akhir Sepuluh menit Sebelum masuk Waktu duhur Saya sudah Tidak mengerjakan Ditakutkan itu adalah Waktu Istiwa Ketika matahari Tengah Atau kita bisa ukur sendiri Tancapin Benda Bayangannya Masih ada Nggak Kalau masih ada Berarti ada Waktu duha Kalau bayangannya Sudah Nggak ada Berarti matahari sudah di Tengah Disitulah waktu Haram Atau makruh Tahrim Kecuali Hari Jumat Waktu istiwa pun Masih diperbolehkan Makanya banyak orang yang sholat Di masjid Pada saat itu Sambil menunggu Azan dikumandangkan Tetap boleh Khusus Sadi Jumat Ini Berhubungan ya Kemudian Ba'da asar Sampai Tenggelamnya Matahari Yang ketiga Tenggelamnya Matahari Sampai Sempurna Tenggelamnya Di dalam hadis Satu hadis Yang mafumnya Rasulullah Meralang kita Untuk melaksanakan Sholat di tiga waktu Tiga waktu Pertama Matahari Di tengah Setiwa Yang kedua Tenggelam matahari Sampai sempurna Yang ketiga Terbitnya matahari Sampai terbitnya Seukuran Tombak Sampai waktu Israq Cuma di dalam Riwayat lain Disebutkan Rasulullah Melarang juga Sholat Setelah Asar Dan setelah Subuh Maka kesemuanya Menjadi Lima Yang keempat Ba'ada Subuh Sampai terbitnya Mata Hari Jadi Sholat Hajat Setelah Sholat Subuh Tidak Diperbolehkan Kobliyah Subuh Setelah Sholat Subuh Boleh Boleh Tadi saya sudah Jelaskan Jangan Ragu Tapi kita Punya Hikmah Harus Punya Hikmah Dalam Perjalanan Kita lupa Kobliyah Setelah Sholat Kemudian Kita pergi Apalagi pada saat itu Kita rombongan Orangnya Awam Awam Semua Sholat Aja setelah Subuh Niatnya Kobliyah Subuh Ini orang-orang Nanti akan Menyangka Kita Yang Gak Paham Padahal Kita yang Belajar Cari tempat Yang tersembunyi Saya biasa Kalau saya Lupa Atau Ketinggalan Kobliyah Nunggu Orang-orang Pergi Setelah pergi Saya kobliyah Sendiri Ketika tidak ada orang yang melihat Ini kan lebih aman Kemudian yang kelima Terbitnya matahari Sampai terbitnya Seukuran tombak Ini Waktu yang kelima Jadi ketika matahari terbit Ini belum diperbolehkan sholat Ketika dia Naik terus sampai Seukuran Sekitar 10 menit 15 menit Atau 20 menit Tadi Baru Dia diperbolehkan Mengerjakan sholat Nah setelah terbitnya matahari Tadi Seukuran Satu tombak Masuk Waktu isrok Setelah itu Ada waktu haram lagi Tidak Tidak Sampai Matahari Di tengah Jadi setelah sholat isrok Kemudian Satu jam Kemudian Sampai sholat duha Sampai jam 8 Sampai jam 9 Itu semuanya Diperbolehkan Untuk mengerjakan Sholat Mabhumi Kenapa ini Makruh Tahrim Di antara alasannya adalah Karena Orang-orang Munafik ini Biasa sholat Di Waktu ini Orang munafik Kemudian Alasan yang kedua Karena pada waktu ini Syetan sedang mengeluarkan Tanduknya Tidur setelah asar Tidur setelah subuh Ini hukumnya Makruh Makruhnya pun Makruh tanzih Bukan makruh tahrim Yang mendapatkan dosa Tidak Makruhnya ringan dia Jadi kalau kita Benar-benar Gak kuat Malam Begadang Gak masalah tidur Daripada gak tidur Nanti pusing Kita kerja Dari pagi Sampai asar Malam mau ngaji Asar itu dia Ngantuk banget Ngantuk berat Akhirnya dia tahan Dia tahan Eh pas ngaji Malah Tidur Gak masalah Silahkan Tidur setelah asar Setelah subuh Larangannya pun Tidak tegas Larangan Tidur setelah subuh Dan larangan Tidur setelah asar ini Karena Kebalikannya Seharusnya Setelah subuh Dan setelah asar ini Dia lakukan ibadah Karena dua waktu ini Dua waktu yang mulia Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Lah dia malah tidur Makanya tidur Pada saat itu Dimakruhkan Jadi hukum Tidur setelah asar Setelah subuh Ini makruh Tapi makruhnya juga Makruh tanzih Makruh yang ringan Kalau sana kita Tidak kuat Apalagi nanti Siangnya akan belajar Siangnya akan bekerja Atau sore Malamnya mau Mengaji Maka kalau tidak kuat Benar-benar tidak kuat Lebih baik Tidur Setelah sulat asar Makruh nih Gak boleh tidur Akhirnya dia pergi Main-main Sama aja lalai Jadi maksudnya Tidak tidur di waktu Setelah asar Dan tidak tidur setelah subuh Digunakan untuk ibadah Atau minimalnya Melakukan hal yang positif Berdagang Berjualan Bekerja Dan sebagainya Ini tidur tidak Main game Iya Nonton youtube Nonton yang maksiat lagi Maksudnya makruh disini Gunakanlah waktu itu Untuk ibadah Maaf om ikhwan Ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usad mau bertanya Saya pernah mengalami Ketika mau sholat isrok Tapi Mataharinya belum terbit Gimana itu Usad Hukumnya Waktu isrok Bisa jadi Itu karena Mendung Sehingga mati Matahari tidak Keluar Jadi Gunakan waktu Biasa Gunakan patokan-patokan Para ulama kita Yang istihad Kapan waktu terbitnya matahari Itu bisa dipakai Karena kalau Sananya kita menunggu Padahal pada saat itu adalah Apa matahari Tidak keluar Ini Kapan kita sholat isrok Jam 9 Ya Ada yang lain Gak ada Masalah waktu sholat Gak ada nih Udah saja Kalau gak ada pertanyaan Kita cukupi sampai sini Yang betulnya Dari Allah SWT Yang salahnya Dari kebodohan saya Kekurangan saya Kekhilapan saya Kalau ada kritik dan saran Silahkan tulis Kalau ada tambahan juga Silahkan tulis Wallahu'ala Kita tutup Dan Dua Kifaratul majlis Subhanallah Wabihamdihi Subhanakallah Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ilaha Anta astagfiruka Watu bidaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh